Selamat sore pemirsa, kembali lagi dalam tayangan Habar Cuaca Kalimantan Selatan, edisi Selasa 21 Maret 2023, bersama saya Vera Yulianti dari BMKG Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk esok hari Rabu 22 Maret 2023 untuk wilayah Kalimantan Selatan. Pemirsa, untuk esok hari cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari di seluruh kota kabupaten di Kalimantan Selatan. Untuk siang hari umumnya berawan, namun diperkirakan terjadi hujan petir di Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya, pada malam hari secara umum cuaca berawan dan hujan ringan, serta diperkirakan terjadi hujan petir di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Kemudian pada dini hari, umumnya cuaca berawan dan hujan ringan, serta diperkirakan terjadi hujan petir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara umum, untuk esok hari, suhu udara di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Sementara untuk angin diperkirakan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 persen sampai dengan 95 persen. Untuk perakiran cuaca berbasis dampak, perlu diwaspadai daerah yang berpotensi terdampak hujan lebat yang berada di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Selanjutnya, untuk informasi perakiran gelombang, tiki gelombang esok hari di perairan Selatan Kalimantan dan di sekitar perairan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter dengan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai dengan 11 knot. Demikian habar cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. BMKG akan selalu berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat, luas dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.